Halo Sobat Elektro Kali ini saya sedang menservis Sebuah speaker aktif subwoofer Merknya HVN Ini tidak terkenal ya Dan ini model lama Belum ada bluetooth nya Namun sudah ada USB dan juga HD Card Dan untuk speaker ini Bawaannya ini ada 5 buah speaker kecilnya Kita lihat di belakang Ini sudah outputnya 5 buah Ada center SR, SL, FR, FL Sudah seperti home theater ini Keluarannya Untuk rusakannya Kita coba dulu Kita colokin Oke langsung dengung Ini sepertinya Kerusakan power ampli Oke langsung saja Kita bongkar Oke ini bagian dalamnya Menggunakan trafo sekitar 2A Dan menggunakan 3 buah power amplifier ini ya Ada 3 buah ini Yang 1 buah untuk subwoofer nya Sementara yang 2 itu untuk speker kecil-kecilnya Menggunakan IC TDA 2050 ini semuanya Kalau biasanya yang 2050 cuma subwoofer nya Sedangkan untuk speker kecil Biasanya 2030 Tapi ini 2050 semua Pertama kita cabut dulu Yang ke speker ya Karena berdengung Supaya lebih aman Spekernya Kita cabut Ini sepertinya sudah pernah diservis juga Dan pertama kali kita cek dulu Tegangan simetris disini ya Kita gunakan Multitester digital Di skala DCV Prop hitam Kita letakkan di ground Ini disini Ciri-cirinya ground Ini pertemuan 2 kutub elko Negatif dan positifnya ini ya Sementara nanti untuk positif dan negatifnya ini Kita colokin dulu stackernya Sudah tidak berdengung ya Karena kita cabut spekernya Oke langsung kita cek Di tegangan positifnya Ini ada 17V Sedangkan untuk negatifnya Sama ini Negatif 17V Oke untuk memastikan Kita pasang dulu Untuk spekernya yang kecil Apakah terjadi dengung Di spekernya yang kecil Untuk spekernya kecilnya Tidak berdengung Ini normal ya Getarannya ya Berarti memang kerusakan Ada di blok power ampli Yang untuk Wofer atau subwoofernya Atau spekernya Yang besar ini Oke kita coba Lepas dulu IC Untuk power speaker yang besar Atau subwoofernya Ini ya IC ini TDA 2050 Ini isinya Kita cari gantinya dulu Oke ini saya sudah dapat Gantinya Ini IC cabutan Oke Oke sudah kita pasang Dan untuk yang ke speker Sudah kita pasang Kita colokin Oke sepertinya berhasil Tidak ada suara dengung Dan kita pegang untuk inputnya Ini di sebelah sini Oke Sudah berhasil Oke tidak perlu kita coba Dengan musik Karena sudah pasti berhasil Tadinya berdengung Dan ini input sudah kita coba Semoga bermanfaat